Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bergerak cepat melakukan pencegahan penyabaran penyakit mulut dan kuku yang ditemukan pada hewan ternak di wilayah Kejamatan Lakar Santri dan Sambi Kerb. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Antik Sugiharti, mengatakan, Ketika sudah ada wilayah yang dinyatakan suspek positif PMK, maka yang harus dilakukan adalah penguatan monitoring lalu lintas ternak sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian akan dilakukan lockdown lalu lintas hewan ternak di tingkat wilayah Kelurahan dan Kecamatan. Untuk memasifkan upaya pencegahan tersebut, pihaknya akan menerjunkan Satgas PMK dan berkoordinasi dengan masing-masing lurah dan camat serta perguruan tinggi di Surabaya. Menurutnya, untuk mengantisipasi penularan virus PMK pada hewan ternak bukan hanya melalui sosialisasi di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, tetapi juga melalui masjid, jagal, dan peternak hewan. Sosialisasi itu nantinya dilakukan setiap hari oleh DKPP Surabaya dengan menerjunkan 8 regu ke peternak dan memastikan kepada masyarakat bahwa virus PMK aman bagi manusia. Sosialisasi itu nantinya ada yang positif, maka kita harus proses penanganan. Yang pertama adalah penguatan di dalam masyarakat lalu lintas hewan ternak. Sesuai dengan regulasi, maka daerah yang diambut sudah positif, maka itu dilakukan lockdown di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga makanya pertemuan hari ini kita ingin menyanyi maka bersatu dengan perhatian mat, karena tidak mungkin entah hanya di denas DKPP saja, maka perlu support dan penelitian. Yang mungkin bisa melihat harus keluar masuk ternak di wilayahnya, dan untuk antisipasi dengan orang-orang hari yang kurban, maka sesuai dengan orang-orang tidak dikenankan kalau mendatangkan ternak untuk diternakkan. Tapi kalau datang untuk disembelih di RPH, sesuai dengan orang-orang terbentuk harus berhasil berhasil berhasil. Sementara itu terkait dengan kedatangan hewan ternak dari luar kota ke dalam wilayah Surabaya, Antik menegaskan setiap hewan ternak harus dilengkapi dengan surat resmi dari veteriner daerah asal. Hal itu berlaku juga bagi pedagang hewan kurban yang nantinya akan menjual hewan ternak di kota pahlawan saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Terakhir, Antik kembali menekankan kepada masyarakat agar tidak terlalu khawatir, karena virus PMK tidak menular ke manusia. Menurut dia, daging dan produk turunannya aman dikonsumsi oleh manusia, asalkan diolah dengan cara yang benar. Misal dengan cara dicuci, direbus hingga matang dan tidak dikonsumsi secara mentah.